Tim identifikasi dari Polres Magetan langsung mendatangi kolam renang di Jalan Raya Maospati, Sukomoro, tepatnya di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan pada Kamis Siang. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pasca ada santri yang meninggal dunia diduga tenggelam saat berenang di kolam renang dewasa tersebut. Korban diketahui bernama Fahri, 15 tahun asal Ambon, yang mondok di salah satu pesantren di Karas, Magetan. Kejadian berawal saat korban bersama tiga rekannya berenang di kolam renang dewasa dengan kedalaman 125 hingga 200 cm. Setelah lama berenang, tiba-tiba korban meminta tolong. Rekannya sempat memberi pertolongan dengan mengevakuasi ke pinggir kolam dan memberikan nafas buatan. Karena tidak berhasil, pengelola membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Namun sayang nyawanya tidak tertolong. Berapa orang tadi? Empat orang. Empat orang. Terus tahunya kalau temannya nanteng di dalam itu gimana kan? Ya gitu. Ini kayak di film-film yang minta tolong-minta tolong. Oh, minta tolong-minta tolong gitu. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Ya, minta tolong sama yang ada di sana. Terus diangkat gitu. Positinya gimana? Masih itu, Pak Walda. Masih bernapas waktu diangkat ke daratnya. Terus meninggal di mana? Di sini tadi? Kurang tahu kalau itunya. Itu temannya besar remya nggak? Bisa tapi nggak lancar. Dari pondok tadi naik apa tadi? Ke situ. Mas Negerap, Mas. Negerap. Teriak-teriak minta tolong kan itu. Akhirnya sama temannya ditolong dan diangkat untuk dibuat nafas buatan. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama tidak berhasil. Akhirnya sama pengelola dibawa ke rumah sakit. Pada si korban sekarang? Sementara ini meninggal di rumah sakit. Korban sendiri, tapi datang ke sini bersama teman-temannya. Itu rombongan dari mana? Rombongan dari salah satu santri, salah satu pondok pesantri. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus meninggalnya santri tersebut. Pasca ada kejadian tersebut, kolam renang ditutup sementara. M. Ramzi, JTV, Magetan.